Tidak jarang Sebagaimana para nabi Maka dituduh Dengan berbagai macam tuduhan Yang dusta Ini adalah sebuah kepastian Ketika seorang da'i Seorang ustad Mengajarkan orang Untuk bagaimana Caranya mentahatkan Allah SWT Maka tentu banyak Tuduhan-tuduhan yang dialamatkan Kepada mereka Karena perkara tawhid inilah Yang banyak terjadi Penyimpangannya dalam masyarakat Karena kita meluruskan Penyimpangan orang, pasti Ada yang suka, ada yang tidak suka Makanya penting Kita menjelaskan mereka dengan dalil Dengan Al-Quran dan Sunnah Dan penjelasan para ulama salafas soleh Kenapa? Karena ketika kita Berbenturan dengan kebiasaan masyarakat Yang menyimpang, maka Pasti ada Yang mereka tidak suka dan benci kepada kita Karena kita apa? Meluruskan Keyakinan orang yang sudah Terkadang mendarah daging berkaitan Dengan penyimpangan Maka ini tentu tidak mudah Pasti ada Kesulitan-kesulitan Maka tidak jarang Sebagaimana para nabi terdahulu Dituduh dengan berbagai macam Tuduh Tuduhan Banyaklah kita mendengar Tuduhan-tuduhan Misalnya Ketika ada orang Awam Lalu pergi ke masjid kita Lalu setelah itu Kita berberasih Lalu dianggapnya Kita yang datang ini Membawa najis Lalu harus Bersihkan tempat dia Duduk di masjid kita Ini banyak tuduhan Seperti itu Jadi macam-macam Ada juga kita Mendengar Seorang anak yang Suka kajian Di masjid kita Kemudian Orang tuanya Menuduh Bahwa kita ini Menyihir dia Luar biasa Kita dituduh Menyihir anaknya Sehingga anaknya Ini ngotot Ingin belajar terus Paham tawhid Macam-macam Lalu kita dituduh Menyihir Si anak ini Nah ini kan Tuduhan sudah ada Sejak zaman Dulu nabi Muhammad Juga demikian Dituduh sebagai Sahir Tukang si Sihir Yang membuat Orang ini Luar militan Sekali membela Islam Sampai-sampai Dia dituduh Sebagai seorang Yang kena si Kena si Sihir Maka Tuduhan seperti itu Sudah ada Sejak zaman Nabi SAW Jadi macam-macam Kemudian juga Nabi Nuh Dituduh dengan Orang yang sesat Kata umat Nabi Nuh Sungguh kami Menilai engkau Sebagai orang Yang sesat Kita pun juga Dituduh sebagai Orang yang sesat Kita pun juga Demikian Dituduh dengan Tuduhan yang Berbagai macam Maka Tidak mengapa Kita memuji Allah Hanya sebagai Tuduhan Bukan main fisik Para ulama Para nabi Zaman dulu Itu bukan Cuma tuduhan Tetapi adalah Pembunuhan Sudah tingkatnya Mereka direncanakan Pembunuhan Seperti Nabi Nuh Kaumnya Mengancam beliau Dengan dirajam Dilempar dengan batu Sampai mati Sebagaimana Nabi Ibrahim Juga Diancam dengan dirajam Dilempar batu Sampai mati Untuk apa Agar mereka Menghentikan Dakwah Tauhid mereka Kemudian juga Rasulullah Itu sudah luar biasa Kita sering mendengar Cerita beliau Tuduhan macam-macam Tukang sihir Orang yang Sobi Yang menyalahi Tradisi Nenek Moyang Macam-macam Kemudian direncanakan Pembunuhan Nabi banyak Melakukan Peperangan Untuk apa Tujuannya Untuk menyampaikan Dakwahnya Kepada kita Maka ini Pasti ada Banyak yang Tidak suka Ketika Kita mendakwakan Dakwah Tauhid Terima kasih Jazakumullah Khairan Wabarakatuh Video ini Dibuat atas Partisipasi Dari donasi Anda Semoga Menjadi amal jariah Bagi Anda Semuanya Terima kasih